Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya setelah menjelaskan Frankl dan Scotty di sini cacat Kita mau coba hitung, tadi kan tentang jumlah kekosongan Kalau yang di atas kan hanya vakansi kekosongan Jumlah kekosongan, kalau di sini kadang kita ada keteribatan jumlah kekosongan Frankl dan Scotty Bahwa Frankl itu pasangannya, hanya kation di vakansi, kation di interspecial Nanti ada Scotty, Scotty itu hanya vakansi atau kekosongan pada kation dan anion Jadi dia akan menunjukkan di sini persamaan 5.3 dan 5.4 Bahwa untuk menunjukkan jumlah kekosongan Frankl dan Scotty ada di sini Nah, jadi tetap di sini juga sama bahwa kecetatan ini bergantung pada suhu Jadi pembedanya adalah FR, Frankl, Scotty, S saja di sini Yang sebelumnya V atau VMC, kata-kata-kata Nah, di sini jumlah kekosongannya sama di sini Ada Boltzmann, energi pembentukan, segala macam Cuma yang membedakan dengan persamaan di atas itu adalah Keberadaan angka 2 ini Keberadaan angka 2 ini, faktor 2 ini Nah, di faktor 2 ini hadir karena ada dua cacat Kation yang hilang dan kation interspecial Dua hal itu Termasuk juga di Scotty itu dua Karena di Scotty itu fakensi untuk kation Sama fakensi di anion Jadi faktor 2 ini karena tadi Yang posisinya bahwa Frankl itu adalah kekosongan kation Dan interspecial kation Sedangkan Scotty itu adalah Kekosongan kation dan kekosongan anion Jadi posisi 2 ini saja yang membedakan Lanjut, di sini ada contoh Ada contoh di sini bahwa Tolong dihitung dong jumlah cacat Scotty di kalium klorida Dihitung di sini bahwa suhunya adalah 500 Gradus Celsius, kita ubah ke Kelvin tentunya Jadi kita medut di 3 Lalu dia punya di sini cacat Scotty berarti QS Itu 2,6 electron volt di sini Lalu di sini ada densitas untuk KCL itu Hampir angkanya 2 gram per sentimeter Ini menghitung bedanya dengan persamaan sebelumnya Seperti ini ya, persamaan sebelumnya Nah, kalau ini kan hanya satu material Nah, di sini itu kan KCL Maka ada K dengan CL Membedanya adalah di bagian bawah sini Ini ada AR-nya K sama AR-nya CL Atau kita katakan di bawah sini itu MR total di sini ya Oke Kita hitung di sini Bilangan overgradu kita sudah punya Bensitas kita punya AR-nya K berapa? Sini sudah Sehingga didapatkanlah jumlah atom Di sini adalah 1,8 x 10,28 Kemudian di sini Setelah itu baru kita mencari jumlah kekosongan Untuk si Scotty Cacatnya Scotty Nah, kita sudah punya data QS di atas ya Maksudnya Lalu ada ini Ada faktor 2 Sehingga didapatkan 5,31 x 10 x 19 Cacat per metomatika Oke, kita next ke pengotor yang ada di dalam padatan Nah, ini yang tadi Yang ditadikan ada osentrasi yang sangat kecil Yang di intertasial Jadi di pengotor yang bahan padat itu ada Apa sih namanya Bahan padat itu logam larutan padat sama kerami yang dibahas di sini Cuma Keberadaan pengotor yang di sini Di padatan itu tergantung bagian pengotor Konsentrasi yang masuk Oke, di impuritis pada logam di sini Apa namanya Sebuah logam murni di sini Biasanya terdiri dari satu jenis atom Itu nggak mungkin Pasti akan ada pengotor Atau keberadaan atom asing yang ada di dalam Dan adalah beberapa cacat titik kristal Itu sudah dicek ya Maksudnya arti kata Sebuah logam pun Kemurninya juga nggak 100% Bisa dikatakan emas dan kon-kon Jadi makanya dia mengubah satuannya ke karat Lebih ke sana Karena dia sendiri pun tidak mampu Tetap ada pengotor hitam-hitam Seperti itu mungkin yang terlihat oleh kita Nah, terkadang Ada juga pengotor itu sengaja ditambahkan Biar dia punya karakteristik khusus Karakteristilah yang kita inginkan Nah, biasanya Itu kita istilahkan dengan paduan namanya Karena kita menggabungkan sebuah logam dengan logam air Tujuannya buat kekuatan mekanik Sama ke tanah korosi Ada contoh di sini Ada perak murni nih Bahwa perak murni itu gabungan Walaupun kita mengatakan perak murni ya Tetap kita menggabungkan Ada tembaga setian 92,5 Sama peraknya setian Makanya terkadang Cincin perak itu kadang-kadang kita butuh Apa ya? Kalau bahasanya dicuci mungkin ya Ke pasar-pasar itu biar dia mengkilat lagi Tapi kalau emas mah nggak usah dicuci ya Makin dipakai makin bersinar Itu beda ya maksudnya di sini Nah, di suhu tertentu Ya maksudnya lingkungan yang ambien sekali Di sini kondisi yang normal Perak murni itu tahan banget dengan korosi di sini Tapi juga kadang Apa sih namanya Kita kan kadang berpindah-pindah ke satu tempat Ke tempat lain Misalnya kalau memang kita yang menggunakan di dalam Apa sih? Tangan kita ya Itu bisa berubah Dan tembaga ini juga Meningkatkan kekuatan mekaniknya ya Dengan cara melakukan Dengan cara tadi Yang paduan tadi Agar dia makin kuat mekaniknya Tapi nggak menurunkan ketahanan korosinya Nah, di sini juga ya Dilanjutkan di sini ya Penambahan atom pengotor Dan penambahan ini hasilnya menghasilkan larutan padat Jadi tergantung Larutan padat ini tergantung jenis pengotor Konsentrasi dan suhu paduannya nih Nah, ada beberapa istilah di sini ya Pengotor dan larutan padatan Dan ini berkenaan dengan paduan Ada namanya pelarut sama jat pelarut di sini ya Pelarut berarti ya Jumlahnya pasti lebih besar Dan dikatakan di sini atom inang dikatakan Solut ini berarti Unsur atau senyawa yang terlarut Yang biasanya jumlahnya lebih kecil Konsentrasinya lebih kecil di sini Nah, di sini kita lanjut ke larutan padat Dan di sini ada cacat-cacat pengotor Beda ya dengan yang sebelumnya Sebelumnya fakensi sama interstasial Di sini dia cacat-cacat pengotornya itu Ada dua jenis yaitu substitusi dan interstasial Nah, balik lagi dulu ke larutan padat Dia terbentuk ketika atom pelarut Ditambahkan ke bahan inang Ya, di situ juga strukturnya dijaga Jangan sampai ada struktur baru yang terbentuk Nah, dicontokkan di sini air dan alkohol Ketika digabungkan di sini air atau alkohol Yang lebih banyak nih posisinya Alkohol ya, kalau kita katakan Kan kayak alkohol 70% Berarti 70% alkohol 30%nya adalah air Jadi yang lebih banyak pelarutnya di sini adalah alkohol Nah, saat digabungkan di sini Dia akan bercampur secara homogen Tidak terlihat ya Maksudnya mana alkohol dan mana air Nah, saat di situ Saat di dalam pelarutnya Atom pengotongnya tersebar secara acak Dan seragam di dalam padat Kita tidak tahu di mana Oke, lalu di sini Untuk kita jelaskan dari Ada tipe substitusi dan interstasial Di substitusi ini Perannya sama yang namanya substitusi Yaitu menggantikan Bagaimana cara menggantikannya Dengan melihat faktor ukuran atom Struktur gestal Ke elektronegatifan Sama valensi Yang dipertimbangkan di sini Lalu juga untuk substitusi Dia contohkan juga ada tembaga dan nikel Dia melaruh secara sempurna Yang dilihat di sini Harus hati-hati Dia adalah derajat kelarutan Kalau tadi alkohol sama air Gampang itu tinggal ngaduk Tapi kalau tembaga manikel Kita melihat adalah Derajat kelarutannya Jari-jari atom Struktur gestalnya itu Bentuk FCC, BCC Atau HCP Balik lagi ke baterai sebelumnya Dan saya harapkan kamu benar-benar punya tentatan Jadi bisa flashbacknya cepat Maksudnya Dia melihat juga struktur gestalnya Ke elektronegatifannya Valensinya Nah Posisinya CU ini punya dua valensi Bisa dikatakan Apa namanya Ya kayak tadi FAO ya FA itu bisa dua, bisa tiga Jadi si CU itu bisa satu, bisa dua Nah ini yang kemungkinan Bisa jadi cacat Ya Karena dia punya dua valensi Jadi kadang kita harus menambahkan jumlah Kakionnya dan kakion Sehingga menjadikan sebuah ruang Bagi si cacat tersebut Ya Oke Dia lanjut ke larutan padar intertersial Sini Atom pengontornya Akan mengisi rongga Atau celah di Dalam atom inang tersebut Nah Ketika kita mau FCC, BCC, dan HCP Itu pasti ada Faktor pengepakan atom Ini ya Di sini posisi intertersialnya masih sama Lebih relatif kecil Dan ini APF ini Akan melibatkan peran diameter atom Ya Ini sama tentu ya Bahwa kalau yang intertersial Yang atom pengontornya Pasti lebih kecil dari si Bahan atom inang Lalu di sini juga ada konsentrasi maksimum Tadi kan konsentrasi jenis sama suhu ya Konsentrasi maksimumnya Itu kurang dari 10% Bahkan di sini Harus lebih kecil lagi dari intertersialnya Karena urutannya berarti Atom pengontor Intertersial Atom inang Kita katakan Nah Oke Ini udah masuk D Ini juga Jangan lupa bahwa Kita memiliki keterlibatan juga Struktur kisi FCC dan BCC Nah Di sini dia Kasih contoh lagi yang lain nih Karbon Dia juga akan membentuk Larutan padat intertersial Dimana Ketika besi Ketika ditambahkan Ke dalam besi Kesini ya Nah Konsentrasi dari karbon yang maksimal Itu sekitar 2% Ini seperti hasil riset ya Dikatakan Dan jari-jari atom C Pasti lebih kecil dari FE ya Karena kan yang dilihat di sini Yang lebih inang itu adalah Si besi Oke Ini ada gambar Skema dua dimensi Dari atom pengontor Substitusi dan intertersial Jadi yang substitusi ini Di sini Menggantikan peran atom ini ya Yang strukturnya adalah Teratur dan kawan-kawan Sedangkan yang di sini adalah Atom pengontor yang posisinya Pasti jauh lebih kecil dari atom ini Kita lanjut di sini Setelah dari impuritis pada Jat padat Kita ke impuritis keramik Ya Bahwa di bahan keramik ini ya Sama seperti logam ya Dia ada intertersial Sama substitusi Sama modal bahasa-bahasanya Ya Cuman bedanya Kalau di keramik ini Ada peran anion dan kation Sama seperti tadi ya Oke Kalau di substitusi di sini Apa namanya Ada kemungkinan ya Di sini dia Ada kemungkinan kita akan Menggantikan kation inang Ya sama Modalnya juga ya Nah Representasinya ada di gambar Wallnya Ya di sini Nah Untuk mencapai kelarutan padat Yang cukup besar Dari atom pengontor pengganti Jadi Muatan ionnya itu harus sama dengan Salah satu ion inangnya Oke Nah Untuk ion pengontor Yang memiliki muatan berbeda dari ini Kristal harus memberikan kompensasi Perbedaan muatan Untuk menghasilkan elektronetralitas Nah Caranya adalah Dia akan melakukan Pembentukan cacat kisi Atau kosongan Ataupun intertersial Balik lagi ke bab 5.2 Ya maksudnya Jadi di sini Intertersial Atom pengontor intertersial Lalu ini ion pengontor Dari secara substitusi Jadi Tentu ya Di situ maksudnya Untuk menggantikan sebuah peran Yang sebesar ini Pengontor yang sekecil ini Ketika substitusi Berarti kan dia harus punya Nilai yang sebesar ini juga Untuk Dari ion tersebut Termasuk dengan intertersial Ya bisa dijelaskan di sini juga Oke di sini ada Contoh soal Di sini Ya Apa namanya Penentuan kemungkinan jenis Cacat titik Di NACL Karena ada ion Ca2 plus Jika Kelektronetras Kenetralitasan itu Diingin dipertahankan Cacat titik apa Yang mungkin terjadi Pada NACL Ketika Nah ini Ganti peran ya NACL mengubah ke CA Ya CaCl2 mungkin di sini ya Berarti kan NACL itu kan 1-1-1 CaCl2 kan Berarti 1-2 Ya Nah di sini posisinya NACL ditambahkan Ca2 plus Untuk ganti Na plus Berapa banyak Cacat Dari cacat ini Untuk setiap Ion Ca2 plus Oke di penyelesaiannya Ketika kita Menggantikan Ion Na plus Oleh ion Ca2 plus Itu pasti ada Nambah 1 Muatan positif dong Karena kan dari Plus 1 Jadi plus 2 Nambah 1 ya 1 ke 2 itu Nah elektronitasnya Dipertahankan Ketika salah satu Muatan positifnya Dihilangkan Berarti yang 2 Tadi dihilangkan Muatan positifnya Biar jadi 1 ya Karena kan Jadi besar 1 ke 2 Oke Penghapusan Muatan positif Dicapai melalui Pembentukan 1 ke 0 Na plus Alternatifnya Kita akan Pemasokan ya Intertasial Cl min Ya Muatan negatif Tambahan Kan Hanya negatif ya Berarti ya Jadi Berturun 1 Dan meniadakan Efek setiap Ion Ca2 plus Namun Dengan kita Mengatakan Seperti itu Ya Harapannya Ada Pembentukan cacatnya Ini sangat kecil Kemungkinannya Berarti Nambahin Apa namanya Intertasial Cl min Ya disini Ya Celanya Kita ya Kita pasok Kita pasok Disini ya Ada tugas Disini Sama Cacat titik Apa yang mungkin Terjadi pada MGO Sebagai pengotor Dalam AL2O3 Nah ini Dari 2 Eh sorry Satu Satu Jadi dua Atau tiga Sorry jadi tiga Satu jadi tiga Ya Kalau MGO Nya sih Dua plus Ya Dua plus ALnya tiga Berarti dua Jadi tiga Sorry ya Terus Dia tanya Berapa banyak Ion MGO Dua plus Yang harus Ditambahkan Untuk membentuk Masing-masing Cacat ini Oke Masih lanjut Disini adalah Poin Poin lagi Cacat Titik pada Polimer Ya Cacat pada Polimer ini Berbeda ya Ceritanya Karena kan Polimer itu Gabungan dari Sebuah Makromalkul Ya Dan itu Berkali lipat Nnya bisa ribuan Dan kawan-kawan Beda dengan Logam Keramik Yang modelnya Disitu bukan Poli Statusnya Nah Tapi ini sama Tetap ada Kekosongan Ada Interstasial Dikatakan disitu Dan ada Disini disebutkan Bahwa ujung rantainya Bisa dianggap Cacat Karena secara kimia Dia tidak mirip Dengan untayan Rantai normal Nah Karena tadi Udah ada Cacatnya Kekosongan Maupun Interstasial Jadi Cacatnya Pada ujung Rantai Disini Ada Kekosongan Namun Cacat tambahan Dapat dihasilkan Dari cacat Di rantai Polimer Atau segmen Rantai Yang muncul Dari kristal Rantai Yang maksudnya Rantai Yang meninggalkan Kristal Polimer Sama yang Masuk kembali Berarti Dari ujung Ke ujung Kita katakan Kalau dia Rantai Disini Di istilahkan Ada yang Posisinya Molekul Pengikat Yang dikatakan Dan Ketika kita Katakan Rantai Yang Dimeninggalkan Kristal Sama yang Mengasukkan Kristal Itu kalau kita Gabung Dia bisa Bentuk Bentuk Sebuah Lingkaran Dan Dapat Juga Di sini Kristal Yang Memasukkan Kedua Kristal Tersebut Itu ke Molekul Pengikat Jadi Biar Ujung Ini Tidak Apa Kita Bilangkan Karena Polimer Ini kan Garis Bisa Dikatakan Garis Dan Agar Dia Tidak Membentuk Catat Harus Diikatkan Dengan Sesuatu Yang Pertama Dengan Cara Membentuk Sebuah Lingkaran Yang Satunya Mengikatkan Dengan Dan Di sini Juga Atom Atau Ion Pengotor Atau Kelompok Atau Atom Dan Ion Dapat Digabungkan Kedam Struktur Molekul Yang Konekasinya Di sini Sebagai Celah Ini Untuk Polimer Dia Tidak Menjelaskan Dengan Detil Ininya Mungkin Nanti Kita Lanjut Lagi Ke Spesifik Komposisi Karena Nanti Akan Menghitung Persen Berat Persen Atom Dan Kawan Kawan Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Jangan Resi Terima 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 Terima